Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you kids? You are all good today right? Ok, in this time Miss Ira would like to review Our material since our first meeting In this semester Until our last meeting The 5 meeting ya Jadi dalam Kesempatan kali ini Miss Ira Akan mereview semua materi kita Mulai dari pertemuan pertama ya Di semester ini Sampai dengan pertemuan 5 kemarin Ok, this is for preparing our assessment English assessment ya Ok, let's go directly to the topic ya So, in this So, we have been learning 2 units Jadi kita sudah mempelajari 2 unit ya The first unit There are 3 topics The first is Is it easy or difficult? The second is about What are people doing in celebration? And the third is about The inform of verbs And then unit 2 We learn about adverb of squands And then the second We learn about name title Cool Ok, let's Next Now, do you still remember about this activities? Masih ingat kan ya Tentang aktivitas ini? Learning dance Menari Writing poem Menulis Puisi atau saja Speaking English Atau berbicara bahasa Inggris Nah, which one is it easy or difficult? Easy kemarin berarti easy Berarti mudah Difficult berarti sulit Nah, easy Susah Difficult Sulit Is it easy or difficult? Jadi memberikan kalian pilihan Apakah aktivitas ini easy Mudah Atau difficult Atau sulit untuk kalian Is learning dance easy Mudah Or difficult Susah Is writing poem Easy or difficult? Is speaking English Easy or difficult? It depends on you ya Jawabannya ya Jadi jawabannya tergantung dari Masing-masing setiap anak And then the next Is it easy or difficult? And what do you think? Playing football Oh, this is difficult for me Because I don't understand And about the rules Oh, ini susah Miss Karena saya tidak mengerti Terhadap peraturan Dalam bermain sepak bola And then what about riding bike? Atau mengendarai sepeda Oh, according to me Miss Riding bike is easy Mengendarai sepeda itu mudah Because I learned about riding bike Since I was kid Karena saya pelajari Mengendarai sepeda Sejak kecil And that So, still remember ya About easy or difficult? Easy, mudah Difficult, sulit And then the next Is about drag and dance Nah, kemarin Miss Ya sudah menerangkannya Tentang tarian Tarianaga Yang mana biasanya Diadakan saat perayaan Tahun baru Cina Still remember about the text ya Chinese New Year is celebrated In China and many other countries too The dragon dance is part of the celebration Some New Year dragons are very long A long dragon brings good luck The dancers hold up the dragon with balls They make the dragon move up Down and left and right As the drum beats slowly or quickly The dragon twist, crunch, dance, and through the air Ya, jadi gerakan mereka Naik, turun, ke kanan, dan ke kiri Sebagaimana suara dari drum Yang semakin cepat Atau semakin melambat Dragonnya twist Berputar-putar Berberlok Dan menari Di udara How do the children make the dragon move? Nah Ini ada pertanyaan ya Bagaimana anak-anak menggerakkan Naganya Nah You can find the answer here The children move the dragon By holding up with balls By holding up the dragon with balls Ya, biasanya Anak-anak Menggerakkan naganya dengan memegang tongkat Is learning the dragon dance easy or difficult? Apakah belajar menari naga mudah atau sulit? And then the next Is making questions by using where Yang berarti di mana What Yang berarti apa How Yang berarti bagaimana And then who Yang berarti siapa Nah Ini ada beberapa contoh pertanyaan ya Pertanyaannya diambil dari teks Yang baru saja Miss Ira jelaskan The other first is about the word where Di sini ada kata where Yang berarti di mana ya Where is Chinese New Year is liberated? Dimanakah Perayaan tahun baru China dirayakan? Menggunakan kata where Yang berarti di mana And then the second Using the word what Yang berarti apa What is part of the celebration? Nah, bisa juga membuat pertanyaan dengan menggunakan Apa bagian dari perayaannya? And then the third Using the word how Menggunakan kata how Yang berarti bagaimana How do they make the dragon move? Bagaimana mereka membuat naganya bergerak? And then the last is the word who Menggunakan kata who Yang berarti siapa? Nah, kata-katanya yang bisa dipakai Yang bisa dibuat dengan menggunakan kata who Contohnya seperti Who holds up the dragon with balls? Siapa yang memegang naganya dengan tongkat? Seperti itu ya The example of Christians By using the word where What How And who Seperti itu ya And then the next The ink form of verbs Bentuk ink dari verb Verb kata kerja Nah, sudah tahu kan ya Verb kata kerja Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kata yang menunjukkan aktivitas Contohnya Writing Menulis Reading Membaca Playing Bermain And what else? Watching televisi Menonton televisi And then Studying English Belajar bahasa Inggris Seperti itu ya Itu beberapa Berarti dari kata kerja atau verbs And then there are two sentences here The first sentence She is writing a book Dia sedang menulis sebuah buku Nah, you can see the word writing here Ini adalah contoh The ink form of verbnya ya Contoh tambahan ink dari kata kerja Kata writing berasal dari kata write Yang kemudian ditambah ink belakangnya menjadi writing Write menjadi writing And then the second sentence They are playing together Mereka sedang bermain bersama Now you can see the words playing here Kata playing berasal dari kata play Yang kemudian ditambah ink belakangnya menjadi playing What about the word in red, Miss Ira? Nah, disini ada kata dengan warna merah Nah, apakah mereka Nah, setiap ada kata The ink form of verbs Selalu ada kata Is and are Apakah perbedaannya, Miss Ira? Oh, the difference is Is digunakan Untuk one person Atau digunakan ketika subjectnya hanya satu orang saja Kata is, kata she Bisa dilihat kata she disini She yang berarti dia perempuan Yang berarti cuma satu orang Maka dari itu menggunakan is What about are? Nah, are for more than one person Nah, kata are digunakan ketika orangnya lebih dari satu Ketika jumlah orangnya lebih dari satu Nah, bisa dilihat kata they disini They berarti mereka Nah, kata mereka orangnya lebih dari satu Maka dari itu menggunakan kata or Nah, is digunakan untuk orangnya ketika hanya satu Or digunakan ketika orangnya lebih dari satu Ya And then the next When you are performing a play What do you want to be? Nah, bisa dilihat disini Ada beberapa anak yang sedang performing a play Yang sedang memerankan sebuah peran Nah, cara menanyakan Bagaimana cara menanyakan untuk sebuah peran? Nah, bisa dilihat anak laki-laki disini What do you want to be? Kamu ingin menjadi apa? And then the girl answer I can be kangaroo Aku bisa menjadi kangaroo And then the girl Nah, untuk meresponnya Percakapan tersebut biasanya menggunakan That's a good idea Itu ide yang bagus Nah, jadi untuk menanyakan Keinginan seseorang bisa menggunakan kata-tanya What do you want to be? Kamu ingin menjadi apa? Nah, kata what do you want to be Tidak hanya untuk menanyakan ketika ingin memainkan sebuah peran Tapi bisa digunakan untuk menanyakan cita-cita Nah, contohnya seperti What do you want to be? Oh, I want to be a doctor What about you? What do you want to be? Kamu ingin menjadi apa? Oh, I want to be a teacher Aku ingin menjadi seorang guru Nah, seperti itu ya And then the next is about What are you good at doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Now, you can see the picture here There are two pictures The children in painting And the children with skipping Now, you can see the sentence here I'm good at painting But I'm not good at skipping I'm good at painting Aku sedang melukis Tapi aku tidak sedang bermain tali Atau bisa juga berarti What? I'm good at painting Aku suka melukis But I'm not good at skipping Aku tidak suka bermain tali Seperti itu ya And then the next picture I'm good at skipping Aku sedang bermain tali But I'm not good at painting Tapi aku tidak sedang melukis Seperti itu ya Perbedaannya Good at and not good at Good at doing Berarti suka melakukan Atau yang sedang dilakukan Not good at doing Berarti tidak suka Atau yang tidak sedang dilakukan And then the next picture I'm good at kicking I'm not good at But I'm not good at dancing Aku sedang menendang bola Tapi aku tidak sedang menari I'm good at dancing I'm good at dancing Aku suka menari But I'm not good at kicking a ball Tapi aku tidak suka menendang bola Nah seperti ya Sudah paham ya Perbedaannya Antara good at doing And not good at doing Wow Kufeta Do you still remember About kufeta The word from Greek ya Bisa dilihat disini In Greece Some other countries The bride and groom Give kufeta To the wedding guest Kufeta Is a Greek word For a special kind Of sweets They are almonds Or kind of nut Covered in sugar The kufeta Are in a pretty bag Or box That is always An odd number Cannot be divided This means That the bride and groom Cannot be divided Nah ini penjelasan Dari kufeta ya Kufeta Made of almonds And covered in sugar And usually It is always An odd number Nah biasanya Dalam jumlah Genjil Yang berarti The bride and the groom Cannot be divided Yang berarti Pengantin perempuan Dan laki-laki Tidak bisa dipisahkan And then the next It is the questions About kufeta Still remember right About this questions Are kufeta Something to wear Or something to eat Apakah kufeta Sesuatu yang dipakai Or something to eat Sesuatu untuk dimakan Nah sudah tahu ya Jawabannya ya Kufeta is something to eat Kufeta adalah sesuatu Yang dimakan What about guest Our guest A people at wedding Adalah orang Di pesta pernikahan Atau food at wedding Makanan di pesta Yang manakah Guest or people at wedding Jadi guest Yang artinya tamu Yang berarti guest Adalah orang yang berada Di pesta Choose the odd number Nah do you know The odd numbers Tau kan Angka ganjil Angka ganjil adalah Angka yang tidak bisa dibagi Ya Nah do you know Which one the odd numbers You can see here ya The odd numbers are One Three Seven And eleven Nah berikut adalah Angka-angka Ganjil atau Angka yang tidak bisa Dibagi dua Nah seperti itu ya And then the next Do you still remember About the step To make napkin Fine Masih ingat kan ya Langkah-langkah Adalah membuat Kipas Skip Kipas kertas Nah Jangan lupa Setiap langkah-langkah Urutannya Selalu first Next Then And finally Urutannya ya First Artinya pertama Next Artinya Selanjutnya Then Artinya Kemudian And then finally Yang berarti terakhir Atau akhirnya Urutannya Jangan sampai dibalik ya Then dulu Kemudian next Tapi next dulu Kemudian then Seperti itu ya Nah itu yang dinamakan Adverb of sequence Jadi urutan Keterangan And then Do you still remember About wedding customs Of other countries Kemarin Mesirah Sudah menjelaskan ya Tentang wedding customs Of Indonesia Of Japan And many other countries And you can see the picture here Wedding kimonos And throwing rice Or flower petals In Japan The bride and the groom Often wear a traditional kimono Both men and women Wear a kimono The kimono is very long And made of silk Nah biasanya Pengantin perempuan Atau laki-laki Keduanya Mengenakan kimono ya Biasanya kimononya Sangat panjang Dan terbuat dari sutra And then Throwing rice In some countries The guests Throw rice And the bride And groom After the wedding And in other countries They throw Flower petals Jadi beberapa negara Biasanya mereka Melemparkan Nasi atau beras Tapi di beberapa Negara yang lain Mereka Melemparkan Bunga Nah ini beberapa Adat perikahan Dari beberapa negara ya And then the next Hand painting Nah ada juga Hand painting Atau melukis tangan Yang biasanya Adat dari India Ya And then the wedding lei Yang biasanya Adat dari Adat perikahan Dari Hawaii Nah biasanya Mereka mengenakan Lei Atau kalung Yang terbuat dari bunga Atau Daun dan bunga Seperti ini ya Biasanya The girl The bride Mengenakan Kalung yang terbuat dari bunga And then the man Kalung yang terbuat dari Daun dan bunga And then the next How do we call People's name Politely Bagaimana kita Memanggil nama orang Dengan sopan Ya Politely Dengan sopan Most people have A first name And sure name Or family name Nah Biasanya Sebagian besar orang ya Mempunyai first name Atau nama depan And sure name Atau nama keluarga mereka Nah biasanya Nama orang terdiri dari Nama depan Atau nama panggilan Dan biasanya Nama belakangnya itu adalah Nama keluarga Atau nama Ayahnya Nah seperti itu ya When we talk to teacher And adults That we don't know well We often use a title And their sure name Nah Ketika kita berbicara Ke guru Atau orang yang lebih Dewasa Kita Lebih sopan Menggunakan Title At Judul nama And their sure name Dan nama Keluarga mereka Contohnya Ibu Hidayat Mrs. Hidayat Seperti itu ya Nama dari suaminya Atau nama dari ayahnya And this is The name title Ini adalah Judul nama Yang biasa kita Panggilkan Untuk kesapanan Nah Mr. for a man Jadi Mr. adalah Panggilan untuk laki-laki And Mrs. Mrs. for a married woman Mrs. Biasanya Panggilan digunakan Untuk wanita Yang sudah menikah And Miss Di sini S nya ada dua ya For an unmarried woman Or girl Jadi panggilan Miss Yang S nya ada dua Itu panggilan Untuk wanita Yang tidak menikah And then Miss Yang S nya hanya satu For a woman Married or unmarried Jadi panggilan Miss Yang S nya hanya satu Digunakan Untuk wanita Yang mana kita tidak tahu Wanita itu apakah Sudah menikah Atau belum menikah Ya Jadi biasanya Kalau kita tidak tahu Identitasnya secara jelas Lebih sopannya Kita memanggilnya Dengan kata Miss Yang S nya hanya satu Nah Seperti itu ya There is some case here Ada beberapa kasus ya Pemanggilan nama disini Ada contoh How do we call her? Bagaimana kita memanggilnya? Laura is a music teacher She is just married How do we call her? Nah Disini ada Laura Dia baru saja menikah Dia seorang guru musik Bagaimana kita memanggil Laura disini? Nah Untuk yang sudah menikah Kita memanggilnya dengan Miss Is Laura Ya Karena Miss Is Laura sudah menikah How do we call Clara? Bagaimana kita memanggil Clara? Clara is a math teacher Clara adalah guru matematika She hasn't married yet Dia belum menikah How do we call her? Bagaimana kita memanggil Clara? Nah Karena Clara belum menikah Maka kita memanggilnya dengan kata Miss Yang S-nya hanya satu Miss Clara And then the next Alex is a new science teacher How do we call him? Nah Karena Alex ada laki-laki maupun Laki-laki yang sudah menikah maupun belum Maka kita memanggilnya dengan Mr. Alex Ya Panggilan untuk semua laki-laki Menggunakan Mr. Bella is English teacher And she is unmarried How do we call her Miss? Nah Karena dia tidak menikah Ya bukannya belum menikah ya Tapi tidak menikah Maka kita memanggilnya dengan Miss Yang S-nya ada dua Miss Bella Nah S-nya yang ada dua Digunakan untuk wanita yang tidak menikah ya Nah Sampai disini Our material review If you have any questions Just ask directly to Miss Ira And be ready for the assessment Ya For the English assessment Oke Keep healthy kids See you Thank you for your attention And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah